Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari ini Karena ada yang request Pak Pendy Kemarin saya lihat di pesan satu itu Katanya kecil-kecil apa Gede-gede dan saya gak yakin Kalau buahnya banyak Maka kita buktikan seperti apa DPSA ini penanaman Oktober 2019 Yang artinya adalah 3 tahun Hampir 3 tahun setengah ya Berarti 2 ditambah 5 Berarti 3 tahun 7 bulan Seperti apa sih penampakannya Nah ini penampakannya Jadi ini kita mulai dari pinggir jalan dulu Jadi penampakan DPSA 1 Ciri khasnya itu bulat-bulat memang Seperti ini Nah ini DPSA 1 Kita akan lihat Seperti apa sih penampakannya Oh jangan-jangan Pak Pendy itu ada yang ada di tepi jalan doang nih Oke Dan sekali lagi bahwa ini pemupukannya bukan pemupukannya excellent ya Karena kalau bukan pemupukan yang wah banget itu bukan Inilah kalau di pesan satu kalabar nih Nah ini Buahnya itu gede-gede kayak gini nih guys Ini muter-muter sampai sana Kita akan melihat ya Bukan berarti Hanya 1, 2, atau 2, 3 pokok saja Tidak Kita akan melihatnya Karena kemarin memang kita buat short Jadi memang relatif Ini Adanya sebelah sini Baru dipanen Buahnya memang gede-gede ya Ini karena baru dipanen ya guys Kita akan melihatnya Seperti apa Oke ini Satu lagi Ini baru dipanen Baru pusingan kemarin Ini Wah ini Ini ciri hati Gede-gede ya Nah Wah Karena untuk menjawab Wah Pak Pendy ini paling-paling Sepoko dua pokok saja Enggak Mengapa harus Dibesai Satu kalabar Tanah mineral Pemumpukan kimianya Enggak begitu gede banget Ini kalau boleh Ini Ini Agak serungkut Ini Wah Ini Buahnya Dan Bukan yang wah banget Tapi ini memang kombinasi dengan Jangkos ya Buahnya Wah Ini Ini Dan sekali lagi Bukan yang Seperti ini Banyak-banyak ya kan guys Ini Nah ini Ya ini sebenarnya Kalau kita pikir-pikir Ini adalah sesuatu yang salah Sebenarnya Pemotongan pelepah Kayak gini Karena memang Kadang itu Apa namanya Kita semacam Jilema Nanti kalau menyatu Tanamannya Gimana Tapi karena ini Pelepah ini Kalau dipotong kayak gini Salah ini Ini salah ini 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 Bagaimana bisa mendapatkan buahnya Kayak gini Tuh Ini Karena baru ada yang dipanen Tuh Jelek-jeleknya ya kayak gini Tuh Gede buahnya Mantul Dan ini Sekali lagi Sahabat de Brono Semua ini adalah salah ya Dipotong ini Pelepahnya ini Mungkin harus kita cross-check lagi nanti Kita tegur nih Siapa yang punya ancak ini Ini sisipan ini Wah Kalau yang kayak gini Ini kurang serangga penyerpuk Nah itu Nih Nih Lihat Turunnya agak panjang-panjang kayak gini Ini berarti penyerpukannya gak sempurna Tapi ada satunya kan Ini Wah ini gak dikuti Ini perandolan ini Buahnya manis Ini Ini sisipan ini Wah ini Ngapur ini Pemanennya Tuh buah ini Walaupun ini banyak bunga jantanya Ya gak apa-apa Ini sebagai sumber Bunga jantan yang lain Ini Nah ini sempurna gedal Cuma satu biji nih guys Sisipan ini Harusnya tetap sisipan Atau harusnya dipelihara dengan bagus nih Ini Sekali lagi ini Pemupukannya gak apa-apa loh Hasilnya tapi lumayan lah Ini Gede Dan bagusnya ini Kalau menurut saya Ini harusnya pelepah yang 100% kering Sudah harus bisa dipangkas Supaya nanti untuk pengutipan brondolnya mudah Nah ini Buahnya nih Yuhwe Dan ini Padahal dalam kondisi Ini adalah kena serangan karat daun ya Dimana serangan karat daun ini Sebenarnya Ini bukan gara-gara penyakit Tapi ini adalah gara-gara alga Kalau memang bapak ibu semuanya Agak merasa risih Dengan yang kayak gini Bisa disemprot dengan menggunakan Fungisida berbahan Tembak keoksiden Ini akan menggulung ini Apa karat-karat ini Tapi ini sekali lagi Salah ini ngawur Ini dipotongin pelepahnya Ini buahnya nih Untung aja bunga Bunga santannya banyak nih Ini ada hal yang salah Itu Kenapa nyangkarnya gak segera ditunas Buahnya Bom Ini pun salah nih Pelepahnya udah dipotongin Kayak gini Nah ini Ini kesalahannya Bom Bom D Lumayan ini Oke Kita akan nyesir lagi Ini sisipan ini Pohon sisipan Sebenernya kalau Apa ya Pelepahnya ada banyak Dan tersedia dengan cukup Pemumpukannya bagusnya Dan sekarang lagi nih Pohon pemumpukannya gak Wow ini Ini Ya gini Ini Lumayan banget Ini Tuh Apalagi ya Kalau kita melihat Tanaman kelapa sawit yang Wah pelepahnya mekar Seperti ini udah otomatis Jelas buahnya masih bagus Jelas buahnya bagus Saya pasti Saya pastikan Pelepahnya bagus Perkembangan Buahnya bagus Seperti ini Nah ini Ini sisipannya pun Dan sekali lagi Jangan dipotong-potong ya Pelepahnya ya Nih Biarkan dulu aja nih Ini banyak bunga pejantannya nih Dan kita ya Kadang-kadang ya Gak ada masalah Bunga jantannya ada Tapi jangan banyak-banyak Kalau udah rungkut seperti ini Yaudah Kita lihat masih bagus Suk-suk 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 Tuh Buahnya mantul Kita akan coba nyebrang Ke pasar selanjutnya Wah ini serangan tikusnya juga lumayan nih Tuh Serangan tikusnya juga lumayan Ini Ini sisipan ini Karena dulu ini ancak serangan tikus lumayan Berat nih Banyak-banyak Ini jalan alternatif Jalan untuk melihat peringkat Ini kalau banyak kayak gini Mesti dulu kepotong Jalan Ini adanya Tuh Banyak-banyak lah Buahnya lah Ini aja Gak bisa banyak-banyak Nah ini Yang salah Ini kalau lihat tanamannya Ini bukan DPS Sain ini Ini bukan Sain 1 ini Berarti dulu mungkin ada sisipan Baru tanam di sisip Tapi ini bukan DPS Sain ini Nih Kalau lihat ini Salip yang diapal ini Jangan-jangan ini pakai BL ini Ini bah lias ini Nah ini sisipannya itu Makanya Seringkali kalau bisa itu sisipannya Menggunakan sejenis ya Supaya tidak ini Kalau ini BL ini Jelas ini Ini bah lias ini Buahnya kayak gini Kelebihan dari BL itu memang Ekstraksinya ya Minyaknya yang kuat banget Dan relatif Mentes Buahnya lumayan lah Nih Nah ini pun sama Itu bener Bukannya gak sempur Sisipan Buahnya gak sempur Nah begitu Kita akan melihatkan lagi Ini pun sama anehnya Nanti harus ditegur Sekali lagi Brondolan ini Adalah mengandung 50-60% minyak Apalagi kalau perusahaan Yang ngutip brondolan itu Wah ini Mau nyebab rekstraksi Rusak Kayaknya ini Ini sisipannya Gak teratur ini Buahnya Gak teratur ini Tuh Waduh kalau ini Saing satu Buahnya Boom Mungkin segini dulu Kali ya Guys Kita akan melihat Lagi nanti Nih Kan saya vlog lagi Yang mau request Mau di vlog Kenapa Jenis apa Silahkan saja Terima kasih Salam planter Indonesia Sampai jumpa